Saudara kita ke informasi selanjutnya, penyanyi Reza Artamevia melaporkan kasus dugaan penipuan yang dialaminya terkait bisnis jual beli berlian ke Baris Krimpolri. Reza menjelaskan awal mula kasus ini adalah saat dirinya menjual berlian senilai 150 miliar rupiah kepada IM dengan harga yang telah disepakati. Namun hingga saat ini Reza mengaku baru mendapat uang 18,5 miliar rupiah. Menurut Reza, pihak terlapor berdali ada kendala dalam proses transaksi dengan bank. Saya punya berlian senilai 150 miliar itu ada di pihak mereka. Nah, kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan pada tanggal, kita nggak usah seluruh itu. Intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 M ya, setengah miliar. Dalam waktu yang hampir dua bulan kepemilikan ada di mereka, sementara alasannya saat kita tagi, ini gimana penyelesaiannya, penyelesaiannya, mereka bilang, ada kendala nih masih kendala bank, urusan bank, urusan bank. Sementara itu, juru bicara dan kuasa hukum IM, pelapor dugaan penipuan atau TPPU kepada penyanyi Reza Artamevia, mengklaim bahwa berlian yang dijual Reza adalah sintetis atau palsu, setelah dilakukan uji lab sebanyak dua kali. Pihak IM menyebut bahwa kliennya dijanjikan keuntungan dengan membeli berlian dari Reza. Dengan adanya dugaan penipuan atau TPPU, pihaknya melaporkan ke Mapolda Metro Jaya. Sejumlah, yang awal kita hanya cek dua, lalu setelah itu pengecekan untuk kesembilan batu tersebut. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Terakhir kita pengecekan untuk sertifikat dan dinyatakan palsu, fake, fake certificate. Penyanyi Reza Artamevia dilaporkan terkait penipuan bisnis berlian sebesar 18,5 miliar rupiah oleh seseorang berinisial IM. Jual-beli berlian dilakukan secara bertahap dengan tiga kali transaksi. Pihak IM menyebut menerima sembilan batu berlian dan mentransfer uang dengan total 18,5 miliar rupiah. Saat diperiksa keaslian berlian di laboratorium usai transaksi ketiga, pihak IM mendapati batu berlian tersebut sintetik atau palsu, termasuk sertifikatnya. Ia lalu mensomasi Reza Artamevia, namun tidak mendapat tanggapan hingga akhirnya membuat laporan. Pihak IM meminta Reza mengembalikan uang yang sudah ditransfer sebesar 18,5 miliar rupiah. Saya hanya menegaskan sesuai dengan apa yang kami temukan berdasarkan bukti yang ada, kami mohon segera disembalikan uang yang sudah ditransfer. Kalau batunya mau diambil silahkan. Kami tidak keberatan. Tidak keberatan kalau dikatakan mau ambil tapi balikin waktu. Simpel kok, sebetulnya persoalan ini jadi tidak berikutnya. Di lain pihak, Reza Artamevia membantah semua tudingan IM. Reza mengklaim semua berlian asli dan telah diperiksa bersama disertai bukti jual-beli melalui notaris. Saya punya berlian senilai 150 miliar itu ada di pihak mereka. Nah, kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan pada tanggal, kita tidak usah seluruh intinya, kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Perjanjian dulu ya. Perjanjian dulu ya. Di notaris. Di notaris dan ini semua adalah di afiasi asli ya. Polisi membenarkan adanya laporan terkait dugaan penipuan dengan terlapor artis Reza Artamevia. Saudari IM, saudari IM, tentang dugaan penipuan atau penggelapan, junto, turut, serta, dan atau tindak pidana pencucian uang, terlapornya saudari RA. Setelah jaminan sembilan buah berlian ini diterima oleh korban, korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah sintetik diamond. Kemudian korban memberikan somasi pada terlapor agar uangnya dikembalikan, namun hingga pembuatan laporan polisi ini terlapor tidak juga mengembalikan uang. Inilah peristiwa yang dilaporkan oleh korban ya. Dan inilah yang akan didalami oleh rekan-rekan kami dari tim penyelidik. Ya, mohon waktu, rekan-rekan. Usai menerima laporan, polisi akan memeriksa sejumlah saksi serta barang bukti untuk mengungkap fakta kasus dugaan penipuan bisnis berlian ini. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.